Pemirsa Bupati Kabupaten Jumber, Hendi Siswanto, ingin lakukan percepatan pelelangan untuk pembangunan di Jumber. Hal ini agar di awal tahun 2023 nanti pembangunan fisik sudah bisa berjalan. Dalam rapat peripurna penetapan APBD 2023, Bupati Jumber menyampaikan bahwa semua usulan fraksi akan ditampung. Salah satunya adalah perbaikan infrastruktura di sektor pendidikan. Hendi mengatakan di sisa tahun 2022 ini pihaknya ingin melakukan percepatan untuk urusan lelang. Setelah lelang dilakukan, diharapkan di awal tahun 2023 nanti pembangunan fisik bisa berjalan. Seperti gedung-gedung sekolah di mana masih banyak gedung sekolah kondisinya yang kurang begitu baik. Kita bisa lebih cepat dari tahun yang sebelumnya ini agresiasi ekonomi untuk membuat teman-teman APBD yang sangat istimewanya. Dan yang berikutnya juga dan yang berikutnya adalah bagaimana kita akan disampaikan bahwa kita ada inflasi, masalah ekonomi ya. Dan itu menjadi fokus kita dan juga ada beberapa penyertaan modal di BWP, BWP dan PYAM. BWP harus dilakukan dengan selesai dulu, 8 audit dulu, seru-seru dari BKB sebelum memberikan pantuannya itu. Dan tentunya dengan kesepakatan hari ini, beranggung ini satu pemerhatian secara kita dan kita akan bisa melakukan percepatan, terjadi besar dan melakukan percepatan di tahun 2022 akhir besar dua bulan ini untuk melakukan speed up masalah pelewangan dan kebunia. dan diharapkan awal Januari juga bisa dilakukan perjalanan.